Kabinet Sukiman Ada Partai Masyumi dan juga Partai PNI sebagai Partai Koalisi Kabinet Sukiman Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Sukiman memiliki beberapa program kerja yang tidak jauh berbeda dengan Kabinet sebelumnya Dimana pada Kabinet ini hanya menuruskan program kerja saja Ada beberapa program kerja pada Kabinet Sukiman Yang pertama dalam bidang ekonomi, dimana Kabinet Sukiman ini ingin memberikan pekerjaan kepada para bekas pejuang kemerdekaan Indonesia Dan yang kedua pada bidang hukum, dimana Kabinet Sukiman ini ingin menegakkan hukum dengan seadil-adilnya Dan juga membuat undang-undang tentang Serikat Buru Indonesia Dan yang ketiga itu ada pada bidang politik Yang pertama ada pada politik dalam negeri, dimana dia ingin melaksanakan pemilihan umum Dan yang kedua ada pada politik luar negeri, dimana Kabinet Sukiman menerapkan prinsip politik luar negeri Bebas aktif yang bersifat netral, tidak memihak kepada Blok Barat maupun Blok Timur Serta Kabinet Sukiman pun dalam politik luar negerinya ingin memperakarsai atau merealisasikan Maksudnya Irian Barat ke pemerintahan Indonesia Namun dalam pelaksanaannya, banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang tidak terrealisasikan Hanya beberapa pencapaian saja yang dilakukan pada Kabinet Sukiman ini Yang pertama, adanya nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia Dan yang kedua, adanya THR, Tunjangan Hari Raya Pada saat itu hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil saja Dan yang terakhir, ketiga, adanya perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dengan Indonesia Yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Ahmad Subarjo Mengenai pemberian bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia Dengan adanya perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia Hal ini menjadikan salah satu faktor penyebab berakhirnya Kabinet Sukiman Dimana hal ini dinilai sudah melanggar prinsip dari politik luar negeri Indonesia Yang bebas dan aktif, yang bersifat netral Tidak memihak ke blok manapun, baik ke Amerika ataupun ke Rusia Maka dari itu, DPR mengajukan masih tidak percaya kepada Kabinet Sukiman Sehingga Kabinet Sukiman pun berakhir pada tanggal 23 Februari 1952 Terima kasih telah menonton!